DPD PKS Kabupaten Lamongan optimis pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin dengan menggelar kampanye di perempatan jalan Lamong Rejo atau samping alun-alun kota Lamongan pada Jumat siang. Dalam kampanye Flash Mob ini, kader PKS membagi-bagikan stiker dan bunga kepada pengguna jalan. Dalam kegiatan itu, kader PKS juga mensosialisasikan pasangan Amin ke masyarakat dengan menampilkan dua orang yang berdandan layaknya Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Alia Fandi, Ketua DPD PKS Lamongan optimis pasangan Amin akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Optimisme ini tak lepas adanya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa pada pasangan calon nomor urut satu ini. Nah, tujuan politik sendiri itu adalah ketika memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana nanti masyarakat itu memilih kepada Pak Anies dan Gua Simin untuk menjadi presiden di Republik Indonesia. Dan juga tujuan kami juga dari PKS sendiri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa PKS sekarang mempunyai tiga gagasan unggulan. Yang pertama, bagaimana gampang kerja, pangan murah, dan juga mudah sehat.